Men are from Mars, Women are from Venus Karya John Gray diterjemahkan oleh T. Hermia, dibacakan oleh Sonardo Envantius Bab 12, Judul, Bagaimana Meminta dan Mendapatkan Dukungan Jika Anda tidak memperoleh dukungan yang Anda kehendaki dalam hubungan-hubungan Anda, penyebab utamanya mungkin Anda tidak cukup keras memintanya atau cara Anda tidak efektif Meminta cinta dan dukungan penting bagi keberhasilan setiap hubungan Jika ingin memperoleh, Anda harus meminta Baik pria maupun wanita mengalami kesulitan untuk meminta dukungan Tetapi tindakan meminta dukungan itu ternyata jauh lebih mengecewakan dan membuat frustasi bagi kaum wanita daripada bagi kaum pria Dengan alasan ini, bab ini saya peruntukkan bagi kaum wanita Tetapi pria pun dapat memperdalam pemahaman mereka mengenai wanita jika mereka juga membaca bab ini Mengapa wanita tidak meminta Wanita membuat kekeliruan dengan berpikir bahwa mereka tidak usah meminta dukungan Karena mereka secara naluriah merasakan kebutuhan orang lain dan memberi apa saja yang dapat mereka berikan Mereka secara keliru mengharapkan kaum pria melakukan hal yang sama Jika seorang wanita jatuh cinta, secara naluriah ia menawarkan cintanya Dengan amat sukacita dan penuh semangat, ia mencari cara-cara untuk menawarkan dukungannya Semakin ia mencintai seseorang, semakin ia terdorong untuk menawarkan cintanya Dahulu di Venus, setiap orang secara otomatis memberikan dukungan karena itu tak ada alasan untuk memintanya Malah tidak perlu meminta Merupakan salah satu cara mereka memperlihatkan cinta Di Venus, semboyan mereka adalah Cinta berarti tak pernah meminta Karena ini titik acuannya Wanita menganggap bila pasangannya mencintainya Ia akan menawarkan dukungannya tanpa diminta Mungkin wanita malah sengaja tidak meminta Sebagai ujian untuk melihat apakah pasangannya sungguh-sungguh mencintainya Supaya lolos tes ini, ia menuntut pasangannya mengantisipasi kebutuhan-kebutuhannya Dan menawarkan dukungannya tanpa diminta Pendekatan semacam ini tidak akan berhasil dalam hubungan dengan pria Kaum pria berasal dari Mars Dan di Mars, apabila Anda menginginkan dukungan, Anda harus memintanya Kaum pria tidak secara naluriah terdorong untuk menawarkan dukungan Mereka harus diminta Ini dapat sangat membingungkan Sebab, jika Anda meminta pria memberikan dukungannya dengan cara yang keliru Pria itu akan patah semangat Dan jika Anda tidak memintanya sama sekali Anda hanya memperoleh sedikit Atau bahkan tidak memperoleh sama sekali Pada awal suatu hubungan Bila wanita tidak memperoleh dukungan yang dibutuhkannya Ia akan menganggap si pria tidak memberi Karena tidak mempunyai apa-apa lagi untuk diberikan Dengan sabar dan penuh cinta Wanita itu terus-menerus memberi Berharap cepat atau lambat pria akan mengimbanginya Namun pria menganggap ia telah memberikan cukup Karena si wanita terus-menerus memberi kepadanya Pria tidak menyadari bahwa wanita mengharapkan ia balas memberi Pria berpikir bahwa jika wanita ingin atau menghendaki lebih banyak Ia akan berhenti memberi Tapi karena wanita berasal dari Venus Ia tidak hanya menginginkan lebih banyak Melainkan juga mengharapkan agar pria menawarkan dukungannya tanpa diminta Tetapi pria menunggu wanita meminta dukungan Bila memang menghendakinya Jika wanita tidak meminta dukungan Pria menganggap dirinya telah cukup banyak memberi Akhirnya wanita mungkin akan meminta dukungan Tapi ia telah terlanjur memberi begitu banyak Dan merasa begitu jengkel Sehingga permintaannya merupakan paksaan Wanita-wanita tertentu akan benci pada pria Karena harus meminta dukungannya Lalu ketika mereka memang memintanya Dan si pria mengatakan ya serta memberi dukungan Si wanita masih marah karena terpaksa meminta Ia merasa kalau harus meminta Dukungan itu tidak kuhitung Kaum pria tidak suka dengan tuntutan dan kebencian Meski semula bersedia memberikan dukungan Rasa marah atau tuntutan-tuntutan wanita Akan membuat pria mengatakan tidak Tuntutan-tuntutan itu akan membuatnya patah semangat Peluang wanita untuk memperoleh dukungan pria Sangat berkurang Jika permintaannya menjadi sebuah tuntutan Kadang-kadang Pria bahkan akan semakin sedikit memberi Selama beberapa saat Bila ia merasa wanita menuntut lebih banyak Pola ini membuat hubungan dengan pria Jadi sangat sulit bagi wanita yang tidak memahaminya Meski tampak pelik Kesulitan ini dapat dipecahkan Dengan mengingat bahwa pria berasal dari Mars Anda dapat mempelajari cara-cara baru Untuk meminta apa yang Anda kehendaki Dengan cara-cara yang membawa hasil Dalam seminar-seminar saya Saya telah melatih ribuan wanita dalam seni meminta Dan mereka berulang kali langsung berhasil Dalam bab ini Kita akan menjajaki Tiga langkah yang terkait dalam meminta Dan memperoleh apa yang Anda kehendaki Langkah-langkah itu adalah Satu Berlatihlah meminta dengan betul Apa yang telah Anda peroleh Dua Berlatihlah meminta lebih banyak Meski Anda tahu Pria akan mengatakan tidak Dan terimalah penolakannya Tiga Berlatihlah meminta dengan tegas Langkah satu Meminta dengan tepat Untuk apa yang telah Anda miliki Langkah pertama untuk belajar Cara memperoleh lebih banyak Dalam hubungan-hubungan Anda Adalah berlatih meminta Apa yang telah Anda miliki Sadarlah apa yang telah dilakukan Pasangan Anda bagi Anda Terutama hal-hal kecil Seperti membawakan kotak-kotak Membetulkan sesuatu Membersihkan Menelepon Dan tetek bengek kecil lainnya Bagian penting tahap ini Adalah mulai memintanya Melakukan hal-hal kecil Yang telah dilakukannya Dan tidak mengandalkannya Begitu saja Kemudian Setelah ia melakukan hal-hal itu Berilah dia banyak penghargaan Untuk sementara Jangan mengharapkan Ia menawarkan dukungannya Tanpa diminta Dalam langkah satu Penting untuk tidak meminta Lebih banyak Daripada yang biasa diberikannya Pusatkan perhatian Untuk memintanya Melakukan hal-hal kecil Yang biasa dilakukannya Biarkan dia terbiasa Mendengarkan Anda Meminta hal-hal kecil Dengan nada yang tidak menuntut Kalau ia mendengar nada menuntut Betapapun manisnya Cara Anda meminta Yang didengarnya adalah Bahwa ia tidak cukup memberi Ia jadi merasa tidak disayang Dan tidak dihargai Maka ia cenderung Semakin mengurangi pemberiannya Sampai Anda menghargai Apa yang telah diberikannya Barangkali dengan Anda Ia terbiasa untuk mengatakan tidak Terhadap permintaan-permintaan Anda Dalam langkah pertama Anda akan membiasakannya Menjawab secara positif Permintaan-permintaan Anda itu Lambat laun Ia akan menyadari Bahwa ia tidak dihargai Dan tidak diandalkan Begitu saja Dan bahwa ia membuat Anda senang Selanjutnya Ia akan menjawab secara positif Permintaan-permintaan Anda Jika ia sanggup Lalu ia secara otomatis Akan mulai menawarkan dukungannya Tetapi tahap lanjut ini Tidak boleh diharapkan pada awalnya Tapi ada alasan lain Untuk mulai memintanya Memberikan apa yang telah diberikannya Anda harus yakin Bahwa Anda meminta Dengan cara yang dapat diterima Dan ditanggapinya Inilah yang saya maksudkan Dengan meminta dengan betul Nasihat-nasihat Untuk memberi motivasi kepada pria Ada lima rahasia Cara mengajukan permintaan Dengan tepat kepada orang Mars Agar memberikan dukungannya Jika nasihat-nasihat ini Tidak dipatuhi Ia akan mudah patah semangat Rahasia-rahasia itu adalah Saat yang tepat Sikap yang tidak menuntut Singkat Langsung Dan menggunakan susunan kata yang tepat Marilah kita meninjau Satu demi satu secara mendetail Satu Saat yang tepat Jangan memintanya melakukan sesuatu Yang jelas-jelas Sedang direncanakannya Misalnya Jika ia akan mengosongkan tempat sampah Jangan berkata Dapatkah kau mengosongkan tempat sampah itu? Ia akan merasa diperintah Melakukan apa yang harus dikerjakan Penentuan saat Merupakan hal yang penting Juga Bila ia sedang memusatkan perhatian pada sesuatu Jangan berharap Ia akan segera menanggapi permintaan Anda Dua Sikap yang tidak menuntut Ingat Permintaan bukanlah tuntutan Jika Anda mengambil sikap marah Atau menuntut Tak peduli Bertapapun hati-hatinya Anda memilih kata-kata Pria akan merasa tidak dihargai Atas apa yang telah diberikannya Dan barangkali Ia akan mengatakan tidak Tiga Harus singkat Jangan memberinya sebuah daftar alasan Mengapa ia harus menolong Anda Anggaplah ia tidak harus diyakinkan Semakin lama Anda memberikan penjelasan Semakin kuat ia bertahan Penjelasan-penjelasan panjang mengenai permintaan Anda Membuatnya merasa tidak dipercaya Untuk mendukung Anda Ia akan merasa dikuasai Bukannya bebas untuk menawarkan dukungannya Seperti halnya wanita yang sedang marah Tidak ingin mendengar alasan Dan penjelasan mengapa Ia tidak boleh kecewa Pria pun tak ingin mendengar alasan Dan penjelasan Mengenai mengapa Ia harus memenuhi permintaan pasangannya Secara keliru Wanita menyampaikan daftar alasan Untuk membenarkan kebutuhan-kebutuhan mereka Mereka pikir hal itu akan menolong pria memahami Bahwa permintaannya sah Hingga si pria termotivasi Tapi yang didengar si pria adalah Inilah sebabnya kau harus melakukannya Semakin panjang daftar itu Semakin ia menolak untuk mendukung Anda Jika ia bertanya kepada Anda Mengapa? Barulah Anda dapat memberikan alasan Tapi sekali lagi Berhati-hatilah agar singkat Berlatihlah untuk percaya Bahwa ia akan melakukannya jika sanggup Rumuskanlah sesingkat mungkin 4. Langsung Wanita sering berpikir bahwa Mereka sudah meminta dukungan Padahal sebenarnya tidak Jika membutuhkan dukungan Wanita biasanya menyampaikan kesulitannya Tapi tidak langsung meminta dukungan pasangannya Ia mengharapkan pasangannya menawarkan dukungannya Dan tidak mau langsung memintanya Permintaan tak langsung Menyiratkan permintaan itu Tapi tidak mengatakannya secara gamblang Permintaan-permintaan tak langsung ini Membuat pria merasa tidak penting Dan tidak dihargai Kadang-kadang Menggunakan permintaan-permintaan Tidak langsung boleh saja Tapi jika digunakan berulang kali Pria akan kebal dan tidak memberikan dukungannya Ia bahkan tidak tahu mengapa ia begitu kebal 5. Gunakan susunan kata yang tepat Salah satu kesalahan yang paling umum Dalam meminta dukungan Adalah penggunaan kata Dapat dan bisa Sebagai pengganti mau dan bersedia Dapatkah kau membuang sampah itu Adalah pertanyaan untuk mencari informasi Tapi Maukah kau membuang sampah Adalah suatu permintaan Kaum wanita sering menggunakan Dapatkah kau Secara tak langsung untuk menyiratkan Maukah kau Sebagaimana telah saya sebutkan di muka Permintaan-permintaan tak langsung itu Dapat mematikan semangat Jika hanya digunakan sesekali Mungkin tidak terlalu terasa Tapi kalau terus-menerus digunakan Pilihan kata itu Dapat membuat marah kaum pria Apapun tanggapan wanita Bila pria membuat komentar semacam ini Maksudnya adalah Aku tidak suka caramu meminta Jika si wanita tidak memahami Bahwa tutur kata tertentu Dapat memengaruhi pria Ia akan semakin terjebak Wanita menjadi takut meminta Dan mulai mengatakan Bisakah kau Sebab pada pikirannya Ia bersikap sopan Cara ini Bisa berhasil di Venus Tapi tidak akan berhasil Sama sekali di Mars Di Mars Bertanya pada pria Bisakah kau membuang sampah itu Merupakan penghinaan Tentu saja ia bisa membuang sampah itu Pertanyaannya bukan Apakah ia bisa atau tidak Melainkan Maukah ia membuang sampah itu Setelah merasa dihina Boleh jadi pria akan mengatakan tidak Karena Anda telah membuatnya marah Bagaimana seharusnya bertanya kepada pria Ketika saya menjelaskan perbedaan Antara kata-kata Bisakah dengan maukah Dalam seminar-seminar saya Kaum wanita cenderung menganggap saya mengada-ngada Dengan mempersoalkan hal sepele Bagi wanita Kedua kata itu tidak banyak bedanya Malah mungkin kata Bisakah kau Terdengar lebih sopan daripada Maukah kau Tapi bagi kaum pria Hal itu merupakan perbedaan yang besar Langkah kedua Berlatihlah meminta lebih banyak Meski Anda tahu Ia akan mengatakan tidak Sebelum mencoba meminta pria Memberi lebih banyak Pastikanlah bahwa ia merasa dihargai Atas apa yang telah dia berikan Dengan terus-menerus meminta dukungan Tanpa mengharapkan ia berbuat lebih banyak Bukan saja ia akan merasa dihargai Melainkan juga diterima Setelah terbiasa mendengar Anda Meminta dukungannya Tanpa menghendaki lebih banyak Pria akan merasa dicintai Ia merasa tidak harus berubah Untuk memperoleh cinta Anda Pada tahap ini Ia akan rela berubah Dan berusaha sedapat mungkin Untuk mendukung Anda Pada tahap ini Anda dapat mengambil risiko Meminta lebih banyak Tanpa memberikan pesan Bahwa ia tidak cukup baik Langkah kedua Proses ini Adalah menunjukkan padanya Bahwa ia dapat mengatakan tidak Dan masih menerima cinta Anda Jika ia merasa dapat menolak Ketika Anda meminta lebih banyak Ia akan merasa bebas Mengatakan iya atau tidak Jamkanlah Bahwa kaum pria Jauh lebih rela mengatakan iya Bila mereka mempunyai kebebasan Untuk mengatakan tidak Kaum wanita perlu mempelajari Cara meminta Dan menerima penolakan Biasanya secara naluri Wanita dapat menebak Respon sepasangannya Sebelum meminta Jika ia merasa pria Akan menolak permintanya Ia tidak akan meminta Tapi ia akan merasa ditolak Tentu saja Pria tidak mempunyai bayangan Apa yang terjadi Semua ini Hanya berlangsung di penak wanita Pada langkah kedua Belajarlah meminta dukungan Dalam semua situasi tadi Ketika Anda ingin meminta Tapi tidak melakukannya Karena Anda merasakan penolakan pria Teruskanlah dan mintalah dukungan Meski Anda merasakan penolakannya Juga bila Anda tahu Ia akan mengatakan tidak Misalnya Seorang istri mengatakan kepada suaminya Yang sedang asik menonton berita Maukah kau pergi ke toko Dan membelikan beberapa salmon Untuk makan malam Ketika mengajukan pertanyaan ini Ia telah siap Bila suaminya mengatakan tidak Barangkali suaminya terkejut Karena istrinya tak pernah menyelanya Dengan permintaan seperti ini sebelumnya Barangkali Ia akan mengajukan sejumlah dali Seperti Aku lagi asik nonton berita Kau bisa pergi sendiri kan Wanita Mungkin ingin mengatakan Tentu aku bisa Tapi di rumah ini Selalu aku yang bekerja Aku tidak mau menjadi budakmu Aku ingin dibantu sedikit Bila Anda meminta Dan merasa akan ditolak Bersiaplah menerima jawaban tidak itu Dan siapkan jawaban seperti Oke Kalau Anda ingin menjawab Sesuai bahasa Mars Katakan Tak ada masalah Jawaban itu akan terdengar merdu Di telinga pria Tapi jawaban oke saja sudah cukup Yang penting adalah meminta Dan kemudian bertindak seolah-olah Tak apa bagi pria Mengatakan tidak Ingatlah Anda ingin Ia tidak merasa bersalah Jika menolak Gunakanlah pendekatan ini Hanya untuk keadaan yang benar-benar oke Bila ia mengatakan tidak Pilihlah situasi-situasi Ketika Anda akan menghargai dukungannya Tapi jarang memintanya Pastikan bahwa Anda tidak apa-apa Bila ia berkata tidak Hubungan-hubungan yang sehat Hubungan disebut sehat Bila kedua pihak bebas meminta Apa yang mereka inginkan dan butuhkan Dan bebas untuk mengatakan tidak Apabila mereka memilih begitu Misalnya Saya ingat berdiri di dapur Dengan seorang teman keluarga Pada suatu hari Ketika Lauren putri kami Berusia 5 tahun Lauren meminta saya Mengangkatnya ke atas Dan mengayunkannya Dan saya berkata Tidak Hari ini tidak Daddy sangat lelah Ia bersikeras Seraya meminta sambil bercanda Ayolah Daddy Ayolah Daddy Satu kali saja Kemudian teman saya berkata Nah Lauren Ayahmu lelah Dia habis bekerja keras hari ini Seharusnya Kau tidak meminta Lauren langsung menjawab Aku hanya minta Tapi kau tahu Ayahmu sayang padamu Kata teman saya Dia tidak akan menolak kamu Kenyataannya Kalau ayahmu tak dapat menolak Itu masalahnya sendiri Bukan masalahmu Segera istri saya Dan ketiga putri kami Berkata Oh tentu dia dapat Saya bangga akan keluarga saya Memang perlu banyak usaha Tapi perlahan-lahan Kami telah belajar Meminta dukungan Dan juga Untuk menerima jawaban tidak Langkah tiga Latihan menjawab Dengan tegas Setelah Anda melatih Langkah kedua Dan dapat dengan anggun Menerima jawaban tidak Berarti Anda telah siap Untuk langkah ketiga Dalam langkah ini Gunakan seluruh daya Anda Untuk memperoleh Apa yang Anda kehendaki Anda meminta dukungannya Dan apabila Ia mulai mencari dalih Dan menolak permintaan Anda Anda tidak mengatakan oke Seperti dalam langkah kedua Sebaliknya Anda berlatih membuatnya oke Apabila ia menolak Tapi terus menunggunya Sampai ia mengatakan Iya Andaikan suami Anda Ingin tidur Dan Anda memintanya Maukah kau pergi ke toko Dan membelikan susu Ia menjawab Oh Aku lelah sekali Aku ingin tidur Jangan langsung menyerah Dan berkata oke Jangan mengatakan apa-apa Berdirilah di situ Dan terimalah bahwa Ia menolak permintaan Anda Dengan tidak menolak Perlawanannya Ada peluang amat besar Bahwa ia akan mengatakan Iya Seni meminta dengan tegas Adalah tetap tinggal diam Setelah Anda Mengajukan permintaan Setelah Anda meminta Jangan terkejut Jika ia menggerutu Mengomel Bergumam Mengeluh Atau bersungut-sungut Saya menyebut Keengganan pria Menanggapi permintaan-permintaan itu Sebagai Menggerundel Semakin ia Memusatkan perhatian Pada saat itu Ia akan menggerundel Lebih banyak Ini tidak ada Kaitannya dengan Kesediaannya menolong Gerundelannya Merupakan simptom Betapa ia Memusatkan perhatianya Pada waktu itu Tatkala Anda meminta Wanita biasanya Menyalah artikan Omelan-omelan pria Wanita secara keliru Menganggap pria Tidak mau Memenuhi permintaannya Padahal Bukan begitu halnya Omelan-omelannya Merupakan tanda Bahwa ia Sedang mempertimbangkan Permintaan wanita itu Bila ia Tidak mempertimbangkannya Ia akan mengatakan Tidak Dengan sangat tenang Jika pria Menggerundel Itu merupakan Tanda yang baik Ia sedang mencoba Mempertimbangkan Permintaan Anda Melawan kebutuhan-kebutuhannya Ia akan mengalami Perjuangan batin Ketika beralih Dari pusat Perhatiannya Saat itu Kepermintaan Anda Seperti Membuka pintu Yang engselnya Berkarat Pria itu Akan mengeluarkan Suara-suara aneh Dengan mengabaikannya Omelan-omelannya Akan cepat berhenti Jika pria Mengomel Seringkali ia Sedang dalam proses Mengiakan Permintaan Anda Kebanyakan wanita Menyalahartikan Reaksi ini Jadi Mereka tidak Mau meminta Dukungan Atau menganggap Omelannya Sebagai serangan Pribadi Dan menolak Pria Memprogram Pria Untuk Mengatakan Ia Saya pertama kali sadar Akan proses ini Ketika istri saya Meminta saya Membeli susu Ke toko Padahal saya Sudah ingin tidur Saya mengomel Keras-keras Istri saya Hanya mendengarkan Ia menganggap Pada akhirnya Saya toh akan Melakukannya Akhirnya Dengan marah-marah Saya pergi keluar Naik mobil Ke toko itu Lalu terjadilah Sesuatu Sesuatu yang terjadi Pada setiap pria Yang tidak diketahui Kaum wanita Semakin menegati Tempat tujuan Dan sasaran saya Yaitu susu itu Omelan saya Lenyap Saya mulai Merasakan cinta Terhadap istri saya Dan kesediaan Saya membantu Saya merasa Menjadi tokoh Yang baik Dan saya Menyukai perasaan itu Saya berada Di toko Saya merasa Bahagia Membeli susu itu Ketika tangan Saya memegang Botol susu Saya telah Mencapai Sasaran baru saya Prestasi Senantiasa Membuat pria Senang Dengan gembira Saya ambil Botol itu Dengan tangan kanan Lalu berpaling Dengan bangga Seraya Mengatakan Hey Lihat Aku membelikan Susu untuk Istri saya Aku salah satu Pria hebat Yang murah hati Betapa hebatnya Ketika saya Menemati reaksi Menemati reaksi saya Dan berpikir Betapa hebatnya Istriku Meski tadi Aku begitu Keras kepala Dan mengomel Dia masih juga Menghargaiku Kali berikutnya Ia meminta Saya membeli susu lagi Saya tidak begitu Banyak mengomel Ketika saya kembali Ia sekali lagi Mengucapkan terima kasih Ketiga kalinya Secara otomatis Saya berkata Tentu Lalu Seminggu kemudian Saya memperhatikan Bahwa ia Kekurangan susu Saya menawarkan Untuk membelikannya Ia berkata Sudah siap Pergi ke toko itu Saya terkejut Sebagian dari Diri saya Kecewa Saya ingin Membelikan susu itu Cintanya telah Memprogram saya Untuk mengatakan Ia Bahkan sampai hari ini Jika ia meminta Saya pergi ke toko Dan membeli susu Sebagian dari Diri saya Mengatakan Ia Dengan bahagia Saya mengalami Secara pribadi Perubahan batin ini Karena ia Menerima umelan saya Dan menghargai saya Ketika saya kembali Penolakan saya Luntur Sejak saat itu Bila ia Mengajukan permintaan Tegas Jauh lebih mudah Bagi saya Untuk menanggapi Permintaan-permintaannya Sikap diam Yang efektif Salah satu kunci Meminta dengan Tegas Adalah tetap diam Setelah meminta Pertolongan Biarkan pasangan Anda Melenyapkan hambatannya Jangan menolak Jangan menolak omelanya Jika Anda berhenti Dan tetap diam Anda mempunyai peluang Untuk mendapatkan bantuannya Jika Anda bicara Anda akan kehilangan kekuatan Mengapa pria Mengapa pria begitu peka Barangkali Anda bertanya-tanya Mengapa pria begitu peka Kalau diminta bantuannya Ini bukan karena pria malas Melainkan karena pria Merasa sangat ingin diterima Sebaliknya Setiap permintaan Untuk lebih begini begitu Atau untuk memberi lebih banyak Akan memberikan kesan Bahwa ia tidak diterima Sebagaimana adanya Seperti halnya Wanita lebih peka Mengenai keinginan Didengarkan dan dimengerti Saat ia menyampaikan Perasaan-perasaannya Pria lebih peka Terhadap keadaan Diterima Sebagaimana adanya Setiap usaha Untuk memperbaikinya Akan membuatnya Merasa seolah-olah Anda berusaha Untuk mengubahnya Karena ia tidak cukup baik Di Mars Sembuayanya adalah Jangan memperbaiki sesuatu Kecuali kalau rusak Jika pria Merasa wanita Menghendaki lebih banyak Dan bahwa wanita Itu mencoba mengubahkannya Ia akan merasa Dianggap rusak Tentu saja Ia tidak merasa Dicintai Sebagaimana adanya Dengan mempelajari Seni meminta bantuan Hubungan-hubungan Anda Secara bertahap Akan jauh lebih kaya Setelah Anda Sanggup menerima Lebih banyak cinta Dan dukungan Yang Anda butuhkan Pasangan Anda pun Akan sangat bahagia Pria merasa Paling bahagia Jika mereka berhasil Memuaskan Orang yang mereka cintai Dengan belajar Mengajukan permintaan Secara tepat Anda bukan saja Menolong suami Anda Merasa lebih dicintai Melainkan juga Memastikan Bahwa Anda Memperulih cinta Yang Anda butuhkan Dan layak Anda terima Dalam bab berikut Kita akan menjajaki Rahasia menjaga Keajaiban cinta Agar tetap hidup Terima kasih telah menonton